Intro Halo Youtuber Ketemu lagi bersama saya Purbo Sasogo Dalang dari Bonorogo Kita menyusuri Salah satu ruas jalan di Bonorogo Yang ini jalan apa ya? Ketok Seproto Alun-alun ke selatan itu Alun-alun ke selatan Arahan jenis Kita akan menyelusuri Lalu lintas relatif Relatif biasa-biasa saja Padat enggak, sepi juga enggak Ini sampai di depan Penjahit mus Tiga yari Jalannya istimewa ya Bonorogo Meskipun jalan protokol bergelombang Istimewanya disitu Kalau grebek suruh sampai sini Biasanya sudah enggak bisa jalan Enggak bisa dipakai buat kendaraan Maksudnya Karena di depan itu Di utara lampu merah Pertigaan jenis Pertigaan jenis Biasanya Ada Panggung Ya disini ini Biasanya ada Panggung dangdut Wah Ada apa itu? Aduh Tutup Di depan itu Ada motor Asapnya banyak Kebakaran Atau Karena Kenal pot Ya Kita lihat asapnya Ini adalah Pertigaan jenis Sekian Ya sekitar 500 meter lah Dari alun-alun Bonorogo Biasanya banyak nyelolong Di lampu merah ini Sehingga menjadi Sangat berbahaya Kita jalan lagi Nah kita lihat itu Asapnya luar biasa Seperti Motogibi Waduh Ternyata RC Motornya RC Bravo Kalau ingat motor RC Bravo itu Pas zaman Era saya Masih agak muda dulu Sekarang masih muda juga sih Iklannya saya ingat itu Bima Dan Sri Kandi Naik Suzuki Bravo Iklan dengan Kearifan lokal Ini kita sudah berjalan Di area Anjenes Jalan Yosudarso Nah yang Sebelah kiri jalan Ini adalah SMA 3 Sementara Yang barat jalan Eh Sorry Yang kiri jalan adalah SMK Negeri Kalau dulu SMKK Yang kanan jalan ini adalah SMA 3 SMA Metal Dulu zaman saya SMA Begitu Karena bayang Nabu drum Karena kan banyak Industri kompor Di sini Jadi mukuli Lempengan plat Itu katanya Mukul drum Itu Anekdotnya dulu Seperti itu Sejuk Lewat sini Karena Banyak dinangi Pohon munggur Atau pohon Trem Besi Di seputar Jembatan Paju Ini ada Home industry Yang sangat terkenal Di Seluruh Indonesia Bahkan sampai Kemancanegara Yang ini Industri Gamlan Besi Nah Ini Mbak Kusnan Ini yang kiri jalan ini Kok jual gadung juga ya Ternyata Nah Kita sampai di Jembatan Paju Yang kanan jalan ini Arah masuk Kampung Paju Ini juga Banyak Industri Gamlan juga Alat rumah tangga Juga banyak Nah Yang ini Yang sebelah kanan jalan Lagi adalah Rumah sakit kebanggaan Kota Rio Bonorogo RSUD Dr. Harjono Kita akan Melaju terus Karena saya mau pulang Rumah saya Bungkal Bungkal itu adalah Salah satu tempat Tercantik di dunia Yang pernah saya kenal Kenapa begitu? Karena saya lahir Dan besar di Bungkal Oke Youtuber Terima kasih Masih Setia Menonton Video-video Dari channel Purubosa Songko Kali ini Mohon maaf Videonya Agak ambur adul Karena Iseng ya Kita bikin video Iseng ini Tapi yang pasti Keisingan kita Tak ada yang Bermanfaat Karena tadi Saya sudah sampaikan Potensi-potensi Dari Kampung Paju Tentang industri gamlan Industri alat rumah tangga Dan lain sebagainya Ketemu lagi Di video yang akan datang Bye-bye Bye-bye